Ketahanan Pangan Terendam banjir hingga setinggi lutut orang dewasa Beruntung semua barang berharga dan arsi penting dapat diselamatkan para pegawai Sebelum air masuk ke ruangan kantor dinas Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Rudy Suprayogi mengatakan Banjir sudah terjadi beberapa kali dan menerjang kantor tersebut Banjir diduga akibat buruknya drainase Sehingga tidak mampu menahan debit air akibat hujan dengan intensitas tinggi Kami antisipati dari buku juga Kabel-kabel dan sebagainya itu Teman-teman sudah dinaikin gitu Jadi sudah disayang itu Terutama ya kabel-kabel Meski semua ruangan tergenang banjir Namun pihak dinas memastikan kejadian tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat Dampak dari banjir selain merendam ruangan kantor juga menutup ruas jalan Pangeran Kornel Yang merupakan jalan nasional penghubung Bandung-Cirebon Sementara itu pihak BPBD Kabupaten Sumedang menyebutkan Ada 9 titik bencana di kawasan Sumedang yang terjadi di hari yang sama Untuk meminimalisasi genangan banjir Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumedang Berupaya menyedot air dengan menggunakan pompa air khusus Diki Guntara, Bandung TV Badan Penanggulangan Bencana Daerah